selamat menikmati berdasarkan ta'rib lahir lima kelompok satu mu'min dengan bertuhan kepada Allah menerima Allah adalah Tuhan dan tahu argumen dalil-dalil atau tahu ilmu ta'id dua orang yang beribadah kepada Allah bertuhan kepada Allah tetapi dia tidak tahu ilmu ta'id tiga orang yang tahu ilmu ta'id dalil-dalilnya dia tahu tetapi dia beribadah kepada Allah juga berbakti beribadah selain kepada selain Allah namanya musrik tiga orang yang tidak beriman mengesakkan ibadahnya kepada Allah dia tahu ilmu ta'id tetapi tetapi membenarkan adanya lagi Tuhan selain Allah lima orang yang beribadah kepada Allah tahu ilmu ta'id tetapi tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan namanya munafik satu mu'min dia tahu ilmu ta'id dan menunggalkan ibadahnya kepada Allah tidak beribadah kepada yang lain dan tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah mu'min salim dua dia menunggalkan ibadahnya kepada Allah tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah tidak beribadah kepada selain Allah tapi dia tidak tahu ilmu ta'id mu'min jahil tiga dia tahu ilmu ta'id tetapi dia beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah itu namanya musrik empat orang yang tahu ilmu ta'id dan beribadah kepada Allah tetapi membenarkan adanya lagi Tuhan selain Allah musrik lima orang yang menunggalkan ibadahnya kepada Allah dia tahu ilmu ta'id tetapi tidak mengakui Allah itu adalah Tuhannya dia adalah kafir munafik jadi yang termasuk kafir adalah satu dia mempercayai ada lagi Tuhan selain Allah dua menyembah lagi kepada selain Allah tiga tidak menerima Allah itu sebagai Tuhan itu termasuk kepada kelompok kafir yang mu'min menunggalkan ibadahnya kepada Allah tidak ada Tuhan selain Allah mengakui Allah adalah Tuhan dan tahu ilmu ta'id mu'min salim kadia menunggalkan ibadahnya kepada Allah tidak beribadah lagi kepada selain Allah mengakui Allah adalah Tuhan tahu ilmu ta'id eh maaf eh nomor berapa itu lima ah satu mu'min salim ah mu'min dahil yaitu menunggalkan ibadahnya kepada Allah tidak mengakui lagi Tuhan selain Allah tidak beribadah lagi kepada Allah menerima Allah sebagai Tuhan tetapi dia tidak tahu ilmu ta'id mu'min gofil tiga dia tahu ilmu ta'id dia beribadah menunggalkan dia beribadah kepada Allah tetapi dia beribadah juga keselain Allah empat dia ilmu dia paham ilmu ta'id dia beribadah hanya kepada Allah tetapi mengakui ada lagi Tuhan selain Allah lima dia tahu ilmu ta'id dia beribadah kepada Allah tetapi tidak mengakui Allah adalah Tuhan itu kafir munafik namanya ayo Bismillahirrahmanirrahim dua maudu atau sasaran sasaran pembahasan ilmu ta'id adalah A A Tidak Allah B Tidak Rasul C Baram Mungkinul Wujud B Akidah Samia dua maudu atau sasaran sasaran pembahasan ilmu ta'id adalah A Dat Allah B Dat Rasul C Barang Mungkinul Wujud D Akidah Samia ma'bada yang nomor kedua mengenal ilmu ta'id sepintas atau proloh ilmu ta'id namanya adalah maudu atau istilah sasarannya kejarannya ilmu ta'id pembahasan pembahasan di dalam ta'id materi-materi yang akan dipelajari dalam ilmu ta'id apa saja yang dibahas dengan ilmu ta'id pertama adalah Dat Allah yang kedua adalah Dat Rasul yang ketiga adalah Mungkinul Wujud yang ketiga yang keempat adalah Samia Dat Allah kita akan membicarakan kita akan membahas kita akan bertuju kepada tentang masalah Dat Allah Dat Allah dibahas oleh ta'id untuk apa untuk muafikun lilwaki'i membahas tentang Dat Allah supaya Allah itu adalah yang muafikun lilwaki'i sesuai dengan apa sebenarnya atau dalam bahasa kulhu lam yakun lahu kufuan ahad zat Allah yang la'isaka mislihi syai'ud nah ta'id materi-materi yang akan kita pelajari di dalam ilmu ta'id ini adalah mengenal lebih tepat yang sebenarnya tentang zat Allah sama juga yang kedua mengenal secara tepat muafikun lilwaki'i tentang dat rasul kemudian selanjutnya kita akan mengenal sesuatu yang selain Allah dan rasul yaitu makhluk yang ilmu ta'id menyebutnya adalah mumkinul wujud kullu ma'asi wallah mumkinul semua selain Allah itu adalah yang mungkin mungkin adanya mungkin tidak adanya mungkin ada mungkin tidak ada jadi kita akan membicarakan ta'id ini tentang selain Allah yang bisa ada bisa tidak ada kemudian 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 yang keempat yang akan dibahas di dalam ilmu ta'id ini sesuatu selain Allah tetapi apa keberadaannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul atau yang disebut akidah sam'iyat maka konkretnya apa yang akan dibahas tentang keberadaan Allah tentang keberadaan Rasul tentang selain Allah ada dan tidak ada yang keempat akan membahas tentang apa yang wajib diiktikonkan keberadaannya karena disampaikan oleh Allah dan Rasul kita mengenal selain Allah adalah mungkin bukan sesuatu yang pasti keberadaannya bukan pasti ketidakadaannya bukan pasti adanya bisa terjadi tidak adanya pun bisa terjadi semua selain Allah kecuali yang disampaikan oleh Allah dan Rasul walaupun dalam perspektif tawhid mungkin tetapi tawhid mendepenitifkan itu tidak lagi menjadi hal yang mungkin tapi harus menjadi yang wajib adanya Allah kudu ayah kudu Rasul kudu ayah kudu orang kudu ayah mungkin surga kudu ayah kudu pan lain Allah dakwa Allah disebutkan ges ayah aljannatu u'iddat dilmut takin menetapkan Allah itu ada itu pasti wajib meletapkan Rasul itu ada itu wajib meletapkan selain Allah itu tidak wajib yasayyudhihib kumwayat tibi khalqin jadi bila perlu Allah menghilangkan hilang kalau Allah mengadakan itu ada kalau Allah menghendaki keberadaannya ya ada kalau Allah tidak menghendaki ada ya tidak ada surga oh itu mah harus ada karena Allah sudah menyampaikan itu surga neraka itu adalah ada nah itulah yang akan dibahas ya materi-materi tawhid atau ilmu-ilmu tawhid atau argumen-argumen tawhid akan membahas tentang antara ada dan tidak ada akan dibahas ada dan tidak ada apanya harus adanya kemudian boleh adanya tiga adanya itu harus karena disampaikan oleh Allah dan Rasul itu jadi apa yang dibahas tawhid tentang ada dan tidak ada terus tiga tiga samroh atau hasil dari ilmu tawhid hasil yang akan didapat dari mempelajari ilmu tawhid adalah A maripat kepada Allah dan Rasulnya disertai dengan dalil-dalil yang yakin B menentukan kebahagiaan yang abadi di akhirat bahwa tempat kembali seluruh mukminin atau yang bertauhid adalah surga sekalipun yang bermaksiat setelah mendapat ampunan dari Allah atau telah menjalani hukuman di akhirat dan tempat yang kembali orang kafir adalah neraka sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 57 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim waladzina amanu wa'amilus sholihati sanudkhiluhum jannating tajriming tahtihal anharu khalidhina fiha abadat lahum fiha azwajum mutoh haratu wanudkhiluhum dilan dalilah artinya dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak akan kami masukkan mereka ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai bekal mereka di dalamnya mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 39 artinya ada pun orang-orang kapir yang mendestakan ayat-ayat kami mereka itu penghuni neraka dan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab sumbul iman menadomkan artinya bahwa sesungguhnya tempat kembali muslimin di akhirat kelak adalah surga dan sesungguhnya tempat kembali kafirin adalah neraka setelah maudu maudu itu sekali lagi tauhid akan menetapkan status keberadaan status keberadaan hukum keberadaannya bunyi hukumnya wajib ada disebut wajib wujud bunyi hukumnya mustahil ada disebut mustahil wujud bunyi hukumnya mungkin namanya mungkin wujud wajib wujud kita wajib meyakinkan pasti itu adanya kaitannya itu mustahil wujud kita wajib meyakinkan itu pasti tidak ada mungkin wujud wajib meyakinkan keberadaannya itu bisa bisa tidak wajib dan tidak mustahil namanya mungkin sesuatu yang ada dalam status hukum tawhid hukum tawhid itu wajib mustahil mungkin wajib yang kedua hukumnya apa mustahil yang ketiga hukumnya mungkin kalau wajib berarti kita wajib meyakini keberadaannya jangan ragu kalau mustahil wajib meyakini pasti tidak adanya jangan ragu kalau mungkin keberadaannya bisa ya bisa tidak ini apa peci sayang nah saya ini kelihatan tidak kalau tidak kelihatan anggap tidak ada kalau ini anggap ada pertanyaan sayang ini peci bakal ada bakal tidak bakal ada tidak tergantung saya loh kalau saya mau gini ada kalau saya mau gini jadi keberadaan peci ini tidak harus bisa ada juga bisa tidak ada tergantung saya yang punyanya nah jadi itu namanya hukum mungkin jadi tidak bisa dipastikan kalau wajib pelujud kita harus meyakinkan pasti ada kalau mustahil wujud kita harus meyakinkan itu pasti tidak ada kalau memikir wujud kita pastikan itu bisa ada bisa tidak ada kita tes Allah Allah itu wajib melujud nanti kesimpulnya kebegitu Tauhid akan menyatakan bahwa Allah itu wajib melujud berarti kita wajib meyakinkan Allah itu ada ya Rasul kita harus meyakinkan Rasul itu ada ya kemudian manusia keberadaannya pasti tidak karena keberadaannya tergantung Allah menghendaki atau tidak menghendaki walaupun sekarang kita ada tetapi keberadaan status kita hari ini tidak wajib tetapi itu adalah mungkin wujud namanya surga dan neraka itu sebenarnya awalnya sama dengan kita karena bukan Allah dan Rasul tapi Allah menyampaikan Rasul bakal menjadi wajib meyakinkan surga itu ada nah sekarang samroh buah apa yang akan kita dapat dengan belajar tauhid apa yang akan membuat status kita dengan ilmu tauhid kita belajar tauhid akan mengenal ma'rifat kepada Allah mengenal dengan istilah ma'rifat tauhid 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 dalam sunnah istilah jawab muning artinya apa artinya kita mengenal muning secara global muning itu seperti itu pasti beda jenggajah pasti beda jeng sapi tetapi secara detail kita gak bisa ya coba kita inget ibu kita udah melihat ibu kita kan ibu kita melihat apanya yang tidak jelas bandingkan dengan muning ayo kita mengenal muning udah ayo kita melihat ibu kita samakah dalam perspektif ya pasti bedanya hidung jelemah muning satu tetapi mengenal mengenal ayo ayo kita melihat muning udah sekilas aja itu muning udah jelas lah ayo kita lempuk inung udah beda gak nah itulah lebih konkret lebih detail itu namanya ma'rifat nah ilmu tawhid ini ilmu tawhid ini kemudian maaf maaf karena ma'rifat kita sudah mengenal lebih dari tahu lebih daripada tahu lebih namanya ma'rifat lebih daripada mengenal sehingga ketika kita berbicara tentang ibu kita bukan hanya hidungnya bukan hanya matanya bukan hanya bibirnya bukan hanya postur tubuhnya tetapi ada nuansa terasa kasih sayang dia kepada kita oke tahu Mang Didi tukang bubur oke kita lihat Mang Didi udah kelihatan kelihatan hidungnya pesek ya udah kelihatan ayo kita lihat bapak kita udah 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 ada bedanya gak dalam hati ada itu ma'rifat nah belajar tahu ini kita akan mengenal Allah dengan ma'rifat kepada Allah ma'rifat kepada Rasulnya dimana bukan hanya sebuah pengenalan tentang Allah hujud kidam bako bukan hanya akan tahu Rasul itu sidik amanah tabling fatona ada atmosfer ada nuansa ada situasi yang akan menyentuh diri kita dibalik kita menyebut Allah karena ma'rifat kepada Allah dibalik kita menyebut nama Rasul ketika kita ma'rifat dengan siapa dengan Rasul Tauhid ini akan melahirkan kita mengenal secara konfensif terhadap Allah mengenal secara detil konkret terhadap Allah mengenal tentang Rasul secara luas dan tegas dan akan pengenalan itu melahirkan nuansa yang sugesti luar biasa kepada diri kita ini yang akan dihadiahkan oleh Tauhid kepada siapapun yang belajar Tauhid jadi alat untuk mengenal mendeteksi seutuhnya tentang Allah mendeteksi seutuhnya tentang Rasul inilah Tauhid yang akan kita bahas semakin dekat semakin luas semakin konkret inilah Tauhid akan mengajak kita akan membawa kita lebih mengenal atau ma'rifat kepada Allah ma'rifat kepada Rasul ma'rifat apa lebih tinggi daripada Tauh ma'rifat lebih tinggi daripada kenal karena ya bedanya lah tadi mungkin lebih jelas seperti itu melihat Mang Didi dan melihat Bapak kita tanpa sebeda ya melihat diici dan melihat ibu kita itu akan berbeda ada nuansa feedback ada nuansa berbeda kita menyebut Allahu Rabbuna Anta Maulana kita akan terbawa Assalamualaika Ya Rasulullah kita akan terbawa kenapa terbawa karena kita mengenal secara konkret tentang Allah dan Rasul ini yang akan dibawa yang kedua jika kemudian menjadi muahid ini menjaminkan jaminan status diri kita sebagai mu'min jadi yang satu nuansa kita mengenal ma'rifat kepada Allah dan Rasul mengenal secara konkret mengenal secara luas tentang Allah dan Rasul dan sekaligus membuat status orang akan menjadi seorang mu'min apabila menjadi mu'ahid Allah menjanjikan orang yang beriman kepada Allah ma'rifat kepada Allah ma'rifat kepada Rasul aku akan memasukkan Allah yang memasukkan kita ke surga Allah yang memasukkan kita ke surga sudah di surga itu simpat-simpat surga yang kedua bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah maka dia kembalinya kepada apa kepada ashabunar ahli-ahli neraka jadi status kita dengan bertauhin ini sangat luas sekali pertama akan terasa hidup semakin hidup yang kedua jaminan bahwa di akhirat surga bagi kita kalau kita tidak mengenal Allah tidak mengenal Rasul maka kita akan tenggelam dalam kesedihan sendiri tapi tidak sebatangkara dan tempat pulang kita adalah neraka padahal di tengah-tengah teman tapi merasa sorangan sendiri tidak sebatang negara ongkuh hirup tapi asapahe ongkuh lega tapi asapahe dunia te lega tapi asapah sempit jadi buah daripada ilmu tawhid pertama akan memberikan nuansa hidup semakin hidup karena apa karena kita ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul yang kedua mendapat janjinya Allah masuk surga kalau tidak masuk neraka pertanyaannya apalagi yang lebih penting daripada itu tidak ada tidak ada mana yang lebih penting tidak ada tidak ada jadi ini sangat sangat prinsip sekali sangat sakral sekali buah daripada tawhid mudah-mudahan kita bisa makan buah-buah manis tawhid ini di surga dijaminkan oleh Allah kalau kita ma'rifat kepada siapa kepada Allah di surga nanti sebenarnya suami-suami para istri akan menjadi suami-suami yang luar biasa ganteng istri-istrinya akan menjadi istri-istri yang sangat luar biasa mutohar istri-istri yang suci istri-istri yang cantiknya luar biasa apabila hidup suami-istri maka tidak ada yang paling ganteng kecuali suaminya tidak ada yang paling cantik kecuali istrinya yang sama-sama masuk surga jadi tidak perlu buru-buru kita harus kawin di dunia karena istri di dunia ini tidak mutohar istri di dunia itu tidak ada yang suci tapi di akhirat kesucian itu luar biasa kemudian hidup hidup semakin hidup karena apa karena makrifat di akhirat pasti jaminan apa surga itulah buah daripada apa tauhid terus padlu atau keutamaan nilai ilmu tauhid adalah termulia diantara seluruh ilmu karena bertalian dengan dat Allah dan Rasulnya lima nisbat atau perspektif yang keempat ma'abada adalah keutamaan paling unggul awal wajibin al-anisani ma'rifat tulub bistikoni bahwa ilmu tauhid ini karena sudah ilmu tentang ilahiyah ilmu ketuhanan paling utama ilmu gak ada ilmu yang lain semuanya bernaras sumber daripada tentang ketuhanan tentang Allah tentang Rasul bumi ini diciptakan oleh Allah adanya oleh Allah bumi ini ditaklukkan oleh Allah semua yang akan terjadi itu karena imdan dan ijannya Allah kalau kita sudah berbicara tentang ilmu tauhid ya sudah tidak ada ilmu-ilmu yang lain jadi ilmu tauhid sokok guru dan ilmu-ilmu yang lain jadi belajar ilmu tauhid yang paling pertama harus dipelajari hidup adalah mengenal Allah mengenal Allah secara tegas mengenal Allah secara benar saya masih ingat mungkin beberapa 30 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu saya melihat peradaban orang-orang sangat luar biasa di negeri ini sangat beradab sekali terjalin silaturahmi saling bertanya terjalin gotong royong yang sangat luar biasa sauyunan kacai jadi salui kadarat jadi salebak berat sama di mingkul ringan sama di jing-jing ya saya melihat bagaimana senior begitu sakral di hadapan junior bagaimana seorang ibu begitu mulia di hadapan anaknya bagaimana seorang suami begitu berwibawa di hadapan keluarganya luar biasa saya melihat karena apa karena pada saat saat seperti itu wujudki dambakum mukhulafatul hadisi itu menggema dimana-mana setiap mesin-mesin wujudki dambakum mukhulafatul nil hawa hadisi Allah sudah dikenal Allah sudah dipelajari Allah sudah dipahami Allah sudah ada dalam benaknya Allah dengan segala sifatnya sudah menjadi dasar bagi kader-kader umat pada saat itu sehingga fakta hidup tidak lagi menjadi siksa tidak lagi menjadi derita tidak lagi menjadi azab kalau kita melihat bapak kita rumahnya dibandingkan dengan kakek kita jauh lebih bagus rumah bapak kita ketimbang buyud kita rumah bapak kita lebih bagus daripada rumah buyud kita buyud kita rumahnya masih dari bambu bawahnya masih dari papan mungkin atapnya dari apa injuk tidak ada uang melimbah di dalam rumah tetapi begitu berwibawa bisa berbagi bisa bersenyum bisa bercengkrama hari ini gak punya duit terasa disiksa orang dulu miskin tapi kemiskinan tidak menjadi derita hari ini kemiskinan menjadi derita dan betaka kenapa karena Allah sudah tidak ada sudah tidak ada sistematis saya sekolah tahun 70 sekianlah dulu ada kebijakan pemerintah untuk penguatan Pancasila maka pada saat itu diperintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di seluruh stakeholder pendidikan dan di sebuah sektor mengenal kembali tentang Pancasila ada namanya PMP Pendidikan Moral Pancasila tetapi itu dimanfaatkan tidak banyak membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak banyak mengenal tentang persatuan Indonesia tidak banyak membahas tentang kerakyatan yang dipimpin yang dipimpin oleh himah kebijakan tetapi yang lebih dasar itu tentang ketuhanan yang Maha Esa mereka menerjemahkan semua agama itu benar semua agama itu benar nah semenjak itulah mulai bias anak-anak umat Islam sudah mulai membenarkan adanya Tuhan selain Allah tetapi dia tidak bertuhan kepadanya Tuhan kita adalah Allah dia Kristen Tuhannya adalah Yesus Hindu Tuhannya adalah Buddha itu ditanamkan tahun 70an nah sejak itulah mulai bangsa ini tidak berbawa lagi masyarakatnya kelihatan gotong royong sudah tinggal sebuah apa kenangan kebersamaan tinggal sebuah kenangan taubahnya masyarakat Indonesia hari ini seperti hari mau di laut apa di hutan kalau bertemu dengan temannya langsung saling curiga langsung saling melingkari daerah kekuasaan penuh dengan kecurigaan tidak ada harmonisasi dalam kehidupan bertetangga tidak ada akselerasi dalam kehidupan tidak ada kenapa karena Allah tidak dikenalkan sejak dini Allah tidak dipelajari secara dini Allah tidak dipelajari beda dengan zaman-zaman masa dulu lalu harus bagaimana ya kalian kalian harus punya gagasan harus punya pemikiran harus punya tekad harus punya tekad yang kuat Allah Allah sudah membuat kita menjaminkan kita sudah dijaminkan Allah kita sudah beriman kita sudah patuh kepada Allah kita sudah menjamin surga ya tinggal apa jaminan kita kepada Allah apa yang kita jaminkan kepada Allah kita jaminkan diri kepada Allah apa jaminan kita bahwa kita akan menjadi ansurullah bahwa kita akan mujahidah mujahid dan mujahidah kita akan menjadi ansur Apa ansar? Saya akan menjadi penolong agama Allah. Saya akan menjadi penolong agama Allah. Di mana saya jadi tanam, saya akan tumbuh, berkembang, berdaun rimun, berbunga, berbuah. Untuk apa? Menjaminkan diri untuk agamanya Allah. Kalau saya jadi kiai, saya akan mengajar untuk menjaminkan diri kepada Allah. Kalau saya jadi pedagang, dengan dagang saya akan menjaminkan diri membela agama Allah. Suatu saat saya akan jadi petani, saya akan jadi petani yang peduli terhadap agama Allah. Kalau bukan santri siapa lagi sekarang? Semuanya sudah berorientasi. Tahu kainan, wah yang jadi camat, mas santren, moal. Mohal lah. Wah yang jadi DPR, mas santren, moal. Mohal, moal, cadu, moal lah. Sokomo, santri, huda, lamu tengah bukaan kahayang-kahayang acat, reksahanei. Yang berpikir tentang agama di masa yang akan datang. Mohal, moal, hina. Mohal, hina jelemah, no. Ngamulyakin agama, moal. Mohal, moal, hina. Silahkan, Anda lihat para ustad, para kiai. Tetapi yang istiqomah di lemur, istiqomah di lemur. Mentontonkan jati dirinya saya adalah santri. Kalau ada kesempatan menyampaikan saya ini adalah orang yang beragama. Walaupun dia jatuh miskin, walaupun dia sama-sama tukang macul. Pasti akan ada harganya. Kenapa? Karena Allah memberikan harga kepada dirinya di hadapan teman-temannya. Tidak ada, tidak ada. Saya ingat ini saja. Utama, keutamaan ini. Sehingga apa? Bangsa ini saya merasakan, walaupun kurun saya 50 tahunan, saya merasakan ada kemerosotan-kemerosotan. Keberosotan, kedaulatan, kewibawaan, karbohisan. Yang saya lihat, dalam sejarah 50 tahun saya hidup, saya hanya melihat. Karena apa? Karena agama sudah mulai ditunda-tunda. Terus, baca. Lima nisbat atau hubungan dengan ilmu yang lain. Hubungan ilmu tauhid dengan yang lainnya adalah merupakan dasar dan akar dari beberapa ilmu ajaran agama Islam. Sedangkan ilmu yang lainnya merupakan cabang dari ilmu tauhid. Lima, bagaimana hubungan dengan ilmu yang lain? Ilmu yang lain itu karena ada ilmu tauhid, karena ada Allah. Karena ada Allah. Karena Allah semua menjadi apa? Menjadi pengayaan. Nanti kita akan bahas ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syara. Hukum adat itu apa? Hukum adat itu mengukur, mengukur sesuatu yang sudah ada. Wah, dimana saya kuliah, dimana di kedokteran. Dokter apa? Dokter gigi. Nyeri huntu helak dokter helak. Allah hulanya nyeri huntu. Allah hulanya nyeri huntu. Enggak ada lah, enggak ada. Dimana di teknik, teknik nangon. Teknik sipil, bagian apa? Yang bala-bala. Enggak ada yang paling mulia, enggak ada. Dimana di IT. IT apa? Bagian komputer. Komputer apa? Operator. Bukan ngetik itu, enggak ada sih. Bukan ngetik IT, bagian operator IT. Bahkan lama, juru ketiga, juru tulis, bahkan lama juru ketiga. Nama-namanya ajalah. Enggak ada yang sumber daripada segera aja adalah tawhir. Sok ilmu naon. Ilmu ukur. Sok yang ukur naon. Sok ayuna. Kok teknologi ditemukan? Apa? Alat untuk mendeteksi panas. Apa namanya? Nonde. Termometer. Panas lah termometer. Hah? Panas lah alohnya tulis kakaraya naon. Termometer. Sok ayuna. Kopeah hula sirah hula. Tuh gitu. Jadi semuanya itu akibat-akibat aja. Akibat-akibat aja. Kok ayuna. Wah, branded. Ada kacamata, branded harganya samaraha. Tidupuluh juta. Panon hula kacamata hula. Tuh, nuturkan. Kita jadi atama. Ilmu tuturut muning. Jadi ilmu yang paling besar adalah ilmu yang apa? Ilmu yang paling pokok nisbatnya adalah tawhid. Yang lainnya ilmu tuturut muning. Gak ada, gak ada yang itulah. Gak ada yang apa? Yang sakra-sakralan gak ada. Nah, jadi bangga kita diberi kesempatan oleh Allah belajar ilmu yang paling mulia, yang paling utama, yang paling hebat. Yaitu tawhid. Sedangkan ilmu yang lainnya merupakan cabang dari ilmu tawhid. Nah itulah cabang itu tawhid. Tawhid yang menyatakan bahwa makhluk itu harus ada apa? Makhluk itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Allah ngeciptakan naon. Allah ngeciptakan langit, bumi, matahari, bentang. Muncul ilmu apa? Astronomi. Allah nyen bumi. Nyen bumi berlapis-lapis. Allah. Kemudian muncul ilmu yang namanya geologi. Kuh? Kemudian muncul lagi eksplotasi. Muncul lagi ilmu eksplorasi bumi. Walah, pabalatak ilmu. Nyen bumi ayah dokter spesialis naon, spesialis dini-dini. Benar. Kang, abdi doakan. Nyen bumi, nyen bumi. Nyen bumi, nyen bumi. Dokter spesialis, pikiran temp, spesialis urolog, gitu kan. Jantung, hipertensi. Sepesialis naon, enghal, cendalil. Spesialis dini-dini, aki-aki. Jadi ayah dokter spesialis anak, ada dokter spesialis dini-dini, aki-aki. Kenapa dikembangkan, ada piduitin, gitu kan. Piduitin. Coba bayangkan, anak-anak salutnya ah kainung bapak. Mungkin sekolot. Walah, kamana hari ayah spesialis akhir ini, maka dini-dini, gitu kan. Jadi, bukan tidak penting yang lain, penting. Menjadi dokter penting, menjadi insinyur penting. Menjadi profesor, juga penting, ya. Para profesional-profesional disipin keilmuan itu sangat penting sekali. Dan harus. Tetapi status adalah yang paling mulia. Pokoknya adalah ilmu tauhid. Terus. Yang mempunyai kegasan, ilmu tauhid pada pokoknya adalah dari para nabi dan rasul. Berdasarkan dari wahyu Allah SWT, kemudian disisun dan dibukukan pertama kali oleh Abu Hassan al-Ash'ari. Serta pengikutnya, dan oleh Abu Mansur al-Maturidi, serta pengikutnya. Yang dinamakan golongan An-Najiyah, golongan Ahlusenah, atau golongan Assyairah. Ini dari mana gagasannya? Penggagasnya ya Allah. Allah penggagasnya. Dan Rasul, kemudian sempat tauhid ini menyimpang dari beberapa dekade karena kepentingan-kepentingan politik. Contoh, ada apa namanya, main bola Jakarta, The Jack. Persib adalah, The Jack Picking. The Jack Picking. Itu The Jack Picking itu, dia mencintai Persija dan mencintai apa? Persibnya itu sudah di luar kendali, itu sudah emosional. Karena kecintaan yang sangat diluar kontrol. bagaimana Saidina Ali yang begitu muda dan kemudian diangkat menjadi bantu Rasul, semuanya pen Saidina Ali itu sangat luar biasa banyak sekali yang cinta sayang kepada siapa, Saidina Ali dan mereka itu berharap pengganti Rasul itu siapa, Saidina Ali ternyata begitu digantikan bukan Saidina Ali, nah mereka kekuatan cinta kepada Saidina Ali tanpa terkontrol akhirnya jadilah akidah siah siah itu yang bahwa yang paling biadab istri Rasul itu dianggap pelacur itu kan istri Rasul itu pelacur itu kemudian ada lagi Muawiyah yang apa namanya melakukan peperangan peperangan mengekspansikan negara menjajah negara gudeta lah kira-kira seperti itu kemudian perang perang itu artinya kan banyak yang teraniyaya banyak yang terbunuh yang terbunuh bagaimana negara menyelamatkan supaya dirinya tidak termasuk orang yang jahat maka dia penganutnya adalah Jabariyah Jabariyah jadi jangan salahkan saya dong al-hue tak menunakdirkan situasi gitu lain salah orang orang mati salah padahal lahamakasabat wa'alayha maktasabat jadi ada mengkol karena apa karena Jabariyah mutazirah dan banyak sebagainya nah sempat lalu kemudian akhirnya diselamatkan oleh al-as'ari dan al-ma'turidi yulam al-as'ari atau asyairah al-ma'turidi menyelamatkan dikembalikan akuid-akuid disesuaikan dengan apa yang Allah sampaikan Rasul tanpa ada kepentingan intriks politik kekuatan-kekuatan politik jadi inilah gagasan yang terakhir asyairah al-ma'turidi yang disebut adalah akidah ahlus sunnah kalau akidahnya bukan asyairah al-ma'turidi coret itu bukan akidah ahlus sunnah sekarang ini Indonesia ini akidah ahlus sunnah ini jadi asyairah al-ma'turidi titik tidak boleh tauhid di luar gagasan asyairah al-ma'turidi kalau bukan asyairah al-ma'turidi berarti itu bukan akidah ahlus sunnah bagaimana ahlus sunnah kita akan bahas nanti tetapi yang jelas gagasan ilmu tawhid ini sumbernya dari Allah dan Rasul lalu kemudian disusun ulang kembali oleh dua besar ulama ahlus sunnah yaitu imam al-as'ari dan imam al-ma'turidi yang disebut asyairah dan al-ma'turidi atau kelompok an-najiyah tujuh al-ismu atau nama ilmu tawhid ilmu tawhid mempunyai beberapa nama sebagai berikut satu ilmu tawhid dua ilmu kalam tiga ilmu hakiqoh empat ilmu aqoid lima ilmu usuludin enam ilmu aqoidul iman tujuh ilmu uluhiyah delapan ilmu marifat jadi tawhid itu gagasan Allah dan Rasul kemudian berakhir gagasan asyairah dan al-ma'turidi sekarang nama ilmu tawhid banyak tentang ilmu-ilmu yang terkait tentang ilahiyah ilmu-ilmu yang terkait dengan ketauhidan tentang Allah dan Rasul namanya banyak ada yang disebut ilmu tawhid karena berbicara tentang keesaan ada ilmu kalam karena memang diawali daripada kalamullah ilmu tentang yang Allah sampaikan ada ilmu hakiqoh karena kita berbicara tentang hakikat masalah hakikatnya ada dan tidak ada hakikat permasalahan itu ada pada siapa pada Allah maka disebut ilmu apa ilmu hakiqat awas ilmu hakiqat itu sering dipakai bahasa-bahasa penipuan oh jangan memahal apa cara ilmu hakiqat nah gitu ilmu hakiqat ilmu hakiqat tauhid itu hakiqat seringkali orang yang bilang ilmu hakiqat diplesetkan menjadi ilmu-ilmu gaib ilmu-ilmu hitam kemudian hakiqat akidah dasar tersebut pertama hakiqat dasar-dasar karena memang tauhid adalah ilmu yang sangat mendasar sekali usuluddin pokoknya agama nyak-nyak Allah itu dasar pokoknya apa agama aku idul iman dasarnya iman benar karena dasar iman iman itu harus sesuai ya bicara iman iman kepada Allah tauhid ya itu adalah tentang ilahiyah uluhiyah tentang ketuhanan berbicara tentang Tuhan kemudian ilmu ma'rifat ilmu mengenal secara konkret tentang Allah jadi ada delapan nama ya tauhid kalam hakiqah ak'aid usuluddin ak'aidul iman uluhiyah dan ma'rifat itu tergantung menggunakannya sedang apa menggunakannya tapi pada prinsipnya itu sebutan-sebutan saja terus delapan istimdad atau sumber pengambilan ilmu tauhid dasar yang dipakai sumber dalam ilmu tauhid adalah dalil akli atau petunjuk akal goriji dan dalil nakli atau petunjuk al-quran dan al-hadir lalu kemudian material-material yang dibangun di dalam ilmu tauhid materi-materi yang akan dikelola di dalam ilmu tauhid itu adalah dasarnya dalil akli dalil akli itu adalah logika yang kedua dalil nakli atau yang Allah sampaikan atau Rasul sampaikan diambil dari firman Allah dan Rasul nakolak dipindahkan dari apa Allah dan Rasul namanya nakli yaitu isinya al-quran dan al-hadir dalil akli yaitu argumen logika akal jadi material untuk di dalam ilmu tauhid itu cuma dua akli dan nakli kalau akli dominan untuk mereka yang belum beriman tapi kalau nakli itu sebagai penguatan bagi yang sudah beriman jadi kalau dalil nakli itu penguatan bagi seorang yang sudah beriman tetapi kalau dalil akli sebenarnya itu juga penguatan tetapi lebih dominan untuk mereka yang belum beriman jadi yang belum beriman kita ajaknya pakai logika tapi kalau sudah beriman kita meyakinkan apa yang telah kita imani terus sembilan hukum syara atau pandangan hukum syara terhadap ilmu tauhid hukum syara atau hukum islam mewajibkan dengan wajib ayin atau individu kepada seluruh mukalab manusia dan juta sembilan hukum syari soktuligin ngelogat selamat menikmati